Salah satu makanan khas di Samarinda adalah nasi kuning ikan haruan. Biasanya disajikan saat sarapan atau makan malam. Selain ikan haruan yang dagingnya sangat lembut dan gurih, ternyata memiliki kasiat bagi penerita penyakit talam. Nah, kali ini KompasTV mengajak Anda untuk melihat cara pembuatannya. Inilah bahan yang harus disiapkan untuk membuat saus ikan haruan bernama bumbu habang. Dalam bahasa Indonesia, bumbu merah. Ada bawang merah, bawang putih, daun serai, lengkuas, dan lainnya. Dan tentu saja ikan haruan yang sudah dibersihkan dan dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Proses pembuatannya cukup sederhana. Semua bumbu dihaluskan lalu ditumis hingga mengeluarkan aroma khas. Serta bumbunya berubah warna merah marun. Sambil menggoreng terpisah ikan haruannya. Setelah ikan haruan digoreng setengah matang, ikan haruannya kemudian dimasukkan ke dalam bumbu habang yang masih mendidih. Agar bumbunya meresap ke dalam daging ikan. Setelah bumbu mulai mengering, artinya ikan haruan bumbu habang telah matang dan siap dihidangkan. Hidangan nasi kuning dengan lauk ikan haruan bumbu habang memang banyak diburu pembeli. Namun jangan khawatir, bagi Anda yang menginap di Hotel Amaris Samarinda, hotel ini memiliki menu nasi kuning ikan haruan bumbu habang di hari-hari tertentu atau Anda boleh memesannya sehari sebelumnya. Pasalnya, ikan haruan saat ini sangat susah dicari di pasaran. Nah, si kuning pakai ikan haruan itu rasanya ya guling, ada manis-manisnya gitu. Dan juga punya tulang yang tidak banyak. Jadi sangat mudah untuk dimakan, ya apalagi ditambah dengan bumbu yang enak dan penyajian cara masaknya juga enak. Ya, kita akan merasakan enak rasanya. Bagi warga pencinta nasi kuning dengan lauk, ikan haruan ini tidak saja mengejar rasa. Tetapi juga sebagian masyarakat menganggap ikan haruan ini berhasil untuk mengobati penyakit dalam atau bagi masyarakat yang telah menjalani operasi. Ikan haruan itu kan bagus buat mengobati berbagai penyakit dalam dan kalau misalnya ibu-ibu yang habis operasi melayarkan biasanya disarankan buat makan ikan haruan. Menikmati sarapan atau makan malam Anda dengan menu nasi kuning ikan haruan ini. Paling nikmat dengan secangkir teh panas untuk membuat badan terasa hangat. Apalagi di cuaca musim penghujan seperti saat ini. Bagi Anda yang sedang mengisi liburan Natal dan akhir tahun di Samarinda, tak ada salahnya nasi kuning ikan haruan sebagai salah satu menu yang wajib Anda coba. Selamat berlibur! Adi Saputra, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Kita beralih ke Bancar Masin. Saudara mendekati pergantian tahun pedagang trompet tahun baru mulai bermunculan. Namun di tahun ini penjualan cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sejumlah atribut untuk merayakan pergantian tahun telah tampak dijajakan di pinggiran jalan Ahmad Yani Banjar Masin. Beragam atribut seperti trompet tahun baru dan topeng dijual dari harga Rp 5.000 hingga Rp 80.000 per buah. Namun tampilan meriah atribut-atribut ini tak seramai penjualannya. Jika dibandingkan tahun lalu, pedagang mengaku penjualan berkurang 50%. Tidak hanya dikarenakan cuaca Banjar Masin yang sering hujan sehingga pedagang sulit berjualan. Adanya larangan untuk buka di pagi hari turut dikelukan pedagang sebagai penyebabnya. Tahun ini pedagang hanya diizinkan buka mulai pukul 2 siang hingga malam hari. Cuma ini yang nyata itu sore yang mulai jualan harus jam 2 jualan pas hujan. Karena kalau jualan-jualan? Ya karena mulai pagi itu mulai jam 10 lah ibaratnya. Hujan jam 2 kada apa-apa. Yang mulai jam 2 hujan jam 3 benaung bandarannya. Yang mulai sini? Benaung bandarannya. Kita tahu berjualan. Pedagang pun masih berharap penjualan meningkat dekat hari jelang perayaan tahun baru. Samsul Alam, Kompas TV Banjar Masin, Kalimantan Selatan. Berwisata ke kawasan pasar terapung di sungai Martapora Banjar Masin masih menjadi favorit warga saat liburan kali ini. Selain keudikan pasar terapung, kehadiran seniman musik penting juga jadi daya tarik. Terima kasih. Kawasan wisata pasar terapung di sungai Martapora Banjar Masin masih menjadi salah satu destinasi favorit warga saat liburan kali ini yang bertepatan dengan libur natal, tahun baru serta rampungnya ujian atau ulangan para siswa. Keunikan aktivitas dagang warga di atas dermaga dan perahu menjadi daya tarik yang menghibur pengunjung dan mereka yang berbelanja. Tidak hanya orang dewasa, para remaja dan anak-anak pun nampak bergembira menikmati waktu di lokasi wisata yang kental nuansa tradisi banjar ini. Suasana juga semakin nyaman bagi para pelancong dengan hadirnya penampilan para seniman musik penting berpakaian khas Melayi Banjar yang membawakan lagu-lagu berbahasa banjar. Senang karena bisa berkunjung ke pasar terapung yang ada hiburan musik tradisional. Tak jarang para pengunjung di sini juga ikut bergabung dengan para seniman musik tradisional banjar ini untuk bernyanyi bersama. Nah jika Anda berwisata ke pasar terapung di Banjar Masin, jangan lewatkan kenangan bernyanyi dalam bahasa banjar bersama para seniman musik panting. Abrar FN di Kompas TV Banjar Masin Dan saudara informasi tadi sekaligus menutup rangkaian perjumpaan kita dalam Kompas Kaltim edisi hari ini. Kita akan segera bergabung dengan Kompas Jakarta untuk mengikuti berbagai informasi dan berita menarik lainnya. Saya Polina Jarum, mewakili tim redaksi Kompas Balipapan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih telah menonton!